Hai, bertemu dengan Miss Mary di sini. Lihat, di mana ini? Betul, ini di perpustakaan. Biasanya di perpustakaan banyak buku cerita. Nah, anak-anak sudah siap dengar satu buku cerita? Miss Mary akan bacakan hari ini. Yuk, sama-sama kita baca. Pembalasan Sepatu Biru Ditulis oleh Nabila Anwar Teman, barang milik kita harus dirawat dan disayangi lho agar awet dan nyaman dipakai termasuk sepatu yang sering kita pakai. Bagaimana cara merawat dan menyayangi sepatu ya? Yuk, kita baca cerita sepatu biru. Shhh, awas dia datang. Geser sedikit dong. Geser. Ya ampun, aku tidak tahan baunya. Aku tahu, kenapa sepatu yang lain menjauhiku. Aku tidak pernah terlihat secemerlang sepatu merah. Tidak sebersih sepatu jingga. Juga tidak semengkilap para sepatu hitam. Sejak biru mengambilku dari toko sepatu, belum pernah sekalipun ia mencuciku. Kupikir, jika ada kontes sepatu dekil terbau sejak katraya, pasti aku yang jadi juaranya. Hei, jangan dekat-dekat ya. Perang sepatu merah muda cantik yang baru sekali ini kulihat. Kenapa kau tidak pernah merawatku? Marahku pada anak berkaus merah. Lihat apa yang sudah kulakukan padaku. Sepanjang sore aku mengerutu terus. Sampai jumpa besok Mia. Seru biru. Tangannya terulur merahiku. Sepertinya akan turun hujan, kata Mia. Kalau begitu, biru mengencangkan ikatan taliku. Ayo balapan sampai di ujung jalan. Biru melesat. Tak mau ketinggalan, Mia berlari menyusulnya. Sambil tertawa, mereka berkejaran. Sementara gerimis sudah berubah menjadi hujan. Segumpal besar lumpur terlempar ke arahku. Kudengar suara tawa mengejek dari belakang. Sepatu merah muda cantik milik Mia tersenyum sinis. Seketika aku bisa membayangkan, Apalagi yang akan diucapkan peras sepatu untuk mengejekku. Aku melirik biru yang berlari rian. Air kotor dan sampah daun masuk ke tubuhku. Cukup, memangnya enak diajak kotor-kotoran terus. Kali ini, biru harus ikut gatal-gatal dan bau sepertiku. Langkah biru terayun semakin kencang. Beberapa langkah ke depan, sebuah kubangan lumpur mengangat. Biru siap melompat. Aku menapak erat pada tanah di bawah. Dan, hup! Biru terjerembap di tanah basah. Pipi dan rambutnya kotor di lumuri lumpur. Tas dan kaos merahnya berubah warna menjadi coklat tua. Mia melesat. Tak mau menyerah, Biru bangkit kembali berlari. Hei, aku belum selesai. Sip! Piyok! Lagi-lagi, biru mencium lumpur. Yeay, aku menang. Di ujung jalan, Mia bersorak senang. Aku tertawa senang. Nah, bagaimana rasanya biru? Sekarang kita berdua sama-sama dekil, bau dan berlumpur. Biru mengusap lumpur di wajahnya. Uh, aku harus mandi nih. Aku melenggang saat biru membawaku berjalan. Yap, kali ini ia pasti juga akan memandikanku. Hei, ho, oh, oh. Kalau kalian tidak ingin sepatu kalian berubah seperti sepatu biru, selalu ingat untuk membersihkan dan merawat sepatu ya. Sikat kotoran kering yang menempel di permukaan sepatu dengan sikat sepatu atau sikat gigi bekas. Jika sepatu kalian berbahan kanvas, cuci dengan air bersih dan sabun cuci. Sebelum dipakai, jemur hingga benar-benar kering ya. Kalau sepatu kalian berbahan sekulit sintetis, gosok dengan kain dan cairan pembersih sepatu untuk membuatnya bersih mengkilat. Jangan lupa cuci juga tali sepatunya, rendam dalam air sabun. Jika kotoran yang menempel, susah dihilangkan. Sikat lembut, lalu keringkan. Simpan sepatu dirak, lemari, atau kartus sepatu. Oh iya, jika sepatu kalian terkena cipratan air, agar tidak bau dan berjamur saat disimpan, angin-anginkan sebentar di udara terbuka dan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang sepatu kalian akan tahu kalau kalian sangat menyayanginya. Sekian ceritanya hari ini. Anak-anak, bisakah anak-anak merawat barang-barang kepunyaan kalian? Salah satunya termasuk sepatu. Wah, kalau anak-anak sudah bisa, berarti anak-anak adalah anak yang mandiri, yang bisa merawat sepatu kalian dengan baik. Selanjutnya, Miss nanti akan menceritakan cerita yang lebih seru lagi. Bye!